Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Saya Transgraph.de Semoga semuanya sehat ya Dan pastinya selalu bahagia Oke Kita nanti akan membuat Bahan bonsai meliuk Ekstrim Kemarin kita sudah membuat waru Kemudian sancang Nah sekarang kita akan mencoba Pada bahan bonsai Serut Kecil Mungil Kita buat liukan ekstrim Hasil dari setek Oke Dan kemana-mana Bersama saya Subian Ahmad Di Blancraft.de Kita akan membuat liukan yang Ya lumayan seperti ini dulu ya Ini adalah anting putri Tapi nanti kita akan mencoba Pada bahan bonsai serut Hasil setek Ya Bonsai serut hasil setek Nah ini Bonsai serut hasil setek Kira-kira Besarnya Satu Apa namanya Sebatang rokok mil Yang kecil ya Ini Sudah saya program akar Kemarin di seteknya Di tempat yang berbeda Kemudian saya taruh disini Untuk program akar Ini sudah lumayan nih Akarnya lumayan kuat Ini Minyak mahal bro Ini pot mahal ya Oke kita pakai Kawat Nomor dua Kita double Kuat Tidak Kita akan coba Kalau misalkan Tidak kuat Kita akan ganti Pakai kawat yang lebih besar Oke ya Kita akan Coba Membuat Bahan bonsai Meliuk ekstrim Hal yang paling utama Seperti biasa sih Sebenarnya Ketika kita akan Membuat Bahan bonsai Meliuk ekstrim Menurut saya sih ya Ini hanya menurut saya Boleh berbeda Pandangan Tidak masalah Yang penting Saling Menghormati Tidak masalah Kita bentuk Kelihukan ekstrim Sedini mungkin Kita sesuaikan Dimensinya Kita sesuaikan Ukurannya Mau Seberapa Besarnya Monggo silahkan Nanti Kalau sudah Tertata Atau Matang Kelihukannya Kita bisa Pindahkan Di Bahan Kron Seperti biasa Ini ya Ketika kita Pengen Mengawati Sebuah bonsai Dari Dasar Kita Tancapkan Kawatnya ini Tujuannya untuk Mengunci Kita tancapkan Ya kira-kira Untuk sudut 45 derajat Nah Kita tancapkan Kemudian Kita putar Kita lilitkan Nah Ini juga sama Dengan yang Dulu-dulu Memang Sangat Bermanfaat Ketika kita Meliliti Kawat Di batang Bonsei ini Dengan Sudut Kemiringan Di kawat Terhadap Titik tumbuhnya Terhadap Arah tumbuhnya Itu 45 derajat Yang dimaksud 45 derajat Itu ya Ini Arah Tumbuhnya Kemudian Ini arah Kawatnya Jadi Ini 45 derajat 45 derajat Supaya Kekuatan Kawat Itu Bisa Maksimal Kalau Kalau kita ingin Mengawati Membentuk Liukan Ekstrim Kita Enggak Memperdulikan Di kawat Ini Ya Tunasnya Tertutup Kawat Atau Tidak Kenapa Karena Kita Kan Akan Meliukan Kita Akan Membentuk Tujuan Untuk Menumbuhkan Tunas Diliukan Tersebut Ya Ya Pokoknya Sesuai Dengan Skecha Kalian Yang Mau Ditampilkan Nanti Tujuan Awalnya Mau Seperti Apa Ya Kemudian Untuk Tips Yang Kedua Selain Tadi Yang Pertama Dari Tanah Kita Apa Namanya Kita Tancapkan Membentuk Sudut Ya Kemiringan Tertentu Untuk Mengunci Kawat Kemudian Kita Liliti Membentuk Sudut 45 Terajat Tidak Terlalu Renggang Tidak Terlalu Rapat Juga Kayak Pir Nanti Untuk Tingkat Kekuatan Kawat Akan Jauh Lebih Berbeda Ini Insya Allah Ketika Sudutnya 45 Terajat Kekuatan Kawat Akan Maksimal Kemudian Ketika Kita Memakai Double Diusahakan Rapat Tidak Ada Celah Diantara Kawat Diusahakan Rapat Ya Kalau Misalkan Tidak Bisa Rapat Paling Tidak Kelihatan Rapat Nah Sudah Setelah Itu Kita Akan Memelintir Ini Kan Saya Melilitkan Kawat Searah Jarum Jam Maka Ketika Kita Akan Menekuk Kita Pelintir Juga Searah Jarum Jam Untuk Batang Misalkan Mau Kesana Kita Pelintir Nah Ini agak Nah Pelintir класс Game Puan Empat Kons Kua Tendir umble Seta Untuk bonsai serut Agak keras memang ya Pelan-pelan aja Yang penting Ketika kita pengen menekuknya Untuk arah Atau apa namanya Yang berlawanan arah harus ada kawatnya Misalkan ini kita pengen tekuk Kesana ya Ada kawat disini Kita naikkan Nanti sesuaikan nanti Untuk Apa namanya Ukurannya Sesuaikan dengan ukuran kalian Yang mau dipakai itu Mau ukuran Seberapa disesuaikan Kalau misalkan Tidak bisa terlalu ekstrim Takut patah Ya nanti Bertahap ya Nanti bertahap Nah Seperti ini Saya lakukan bertahap Kita lakukan bertahap Seperti ini Nanti kalau Sudah lumayan mapan Kita bisa Pelintir lagi Ya Kalau sudah mapan Kita bisa pelintir lagi Dan Saran saya Ketika kita menekuk terlalu ekstrim Ini Tidak usah kita potong Ya Biarkan Biarkan Saja Seperti ini Nah Kayak gini aja Sudah Taruh Lupakan sejenak Ya Taruh Lupakan sejenak Nanti Seiring berjalannya Waktu Kita Akan mendapatkan Bahan punsi serut Yang meliuk ekstrim Ini tujuannya Saya mame ya Kalau misalkan Kalian tujuannya Small Ini liukannya Ya agak Di setting Sedemikian rupa lah Sehingga tingginya Dalam bentuk Small Seperti itu Nah Saya akan tunjukkan Yang liukan Lebih ekstrim lagi ya Ada bahan punsi waru Loha ya Dan sancang Ini waru Ini saya mipil nih Ya Kita tunjukkan Lebih dekat lagi Ini Nah ini Ini mipil ini saya Ini sehat nih Mipil Ini juga Ini juga Walaupun batangnya Seperti ini ya Nanti ini karakternya Dapet nih Ini Masih sehat warunya Walaupun seperti ini Sehat nih Tumbuh Ya Ini Kemudian ini ada Loa Ini juga mipil Saya tekuknya Sehat juga ya Mipil ini Rencana dari sini Rencana dari sini nih Nah Ini nanti Kalau sudah Agak mapan Di sini Agak mapan ya Saya lepas kawatnya Kemudian Saya tanam langsung Di tanah Atau ground Ya paling tidak Sejari lah ya Paling tidak sejari Ini nanti Dapet Mame ya Konsep Mame Liukan Mame yang Nanti Tajuknya berada di sini Ini tajuknya di sini Nah ini Loa Loa Kemudian ada Beberapa Ini juga Waru ya Kelintiran waru Memang waru Tergolong Untuk pohon Ini nih Saya Tahapan-tahapannya ya Nah Kita bisa menekuknya Seperti ini Nah Jadi bertahap Ini juga Sama Ini Kita tekuk Kita tekuk Tidak masalah Ini Tidak masalah Masih hidup Ya Kemudian Sancang Sancang juga Ini Saya berani Kayak gini Ya Lukannya ekstrim Ini Ini rencana kan Ini Misalkan ya Ini Saya Belum Tak-tak-tak rapi Nah Rencana Seperti ini Nanti Mame ya Mame Dari sini Nah Liukan ekstrim Ada lagi Kaliandra Ini Meliuk ekstrim Kalau ini Saya Menekuknya Masih di Pohon Ya Masih di pohon Seperti ini ya Masih ada Kawatnya nih Masih di pohon Ini juga Masih ada Kawatnya Ini Kemudian Kalau sudah Terlalu Ini kan Ekstrim Sekali ya Meliuk-liuk Seperti ini Masih hidup Nah Kalau sudah Termakan Kawat Kulitnya Kita lepas Nah Seperti ini Ekstrim Sekali ya Cacing Ini juga Sama nih Cacing Ini nanti Akan Saya Cangkok Semoga Bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh